Halo semuanya, selamat datang kembali ya jadi di video kali ini saya akan update ya untuk altcoin terutama untuk ethereum, kita akan melihat kemungkinan besar pergerakan dari altcoin itu bisa seperti apa nah ini merupakan grafik dari ethereum ya dan kalau kita perhatikan, koreksi yang terjadi kemarin ini hanya dalam waktu 2 minggu, dan menurut saya ini sudah cukup dalam walaupun kita masih berpotensi untuk turun sampai ke area 1700an, menurut saya ke depannya, pemantulan bakal terjadi di area 1700 ini maksimumnya mungkin bisa membuat wik di area 1500 jadi untuk minggu depan saya akan ekspertasikan sedikit menaikan dulu sebelum jatuh ke area 1700 ini nah untuk trend altcoin pada umumnya kebanyakan juga bakal mengikuti harga dari si ethereum ini karena untuk ethereum kita bisa perhatikan dia merupakan altcoin yang cukup besar ya jadi kemungkinan besar ketika ethereum jatuh beberapa altcoin juga akan mengikuti pergerakannya nah kalau saya analisa dari time frame daily ya kita bisa perhatikan ini trend bearishnya memang masih sangat kuat ya dan memang di area sekitar 1700 ini kita bisa melihat adanya satu base dan ke depannya kalau saya perhatikan memang base ini bakal di retest lagi untuk si ethereum ini kalau saya gambarkan trendline yang ada di daily ini bisa saya gambarkan trendline dan ini nampaknya ethereum sudah mulai break dari area trendline ini nah kita tinggal tunggu yang untuk besok kalau dia berhasil break dari trendline ini kemungkinan besar kita bisa menuju ke area 1700an nah kalau saya tarik vibonasi nya di atas ke bawah memang kita masih ada potensi kenaikan mungkin ke area sini tapi ini harusnya setelah penurunan terjadi dulu karena memang kalau kita perhatikan trend sana ini masih sangat beris kecuali nanti terjadi kenaikan atau terjadi candle hammer yang bisa mendorong harga ke area 2800an nah untuk target keduanya ada di area 3100an jadi buat teman-teman yang masih nyangkut di pucuk dan berencana untuk cut loss mungkin bisa di area-area tersebut nah ini bukan rekomendasi untuk cut loss ya semua tergantung lagi money management dan risk management nya teman-teman jadi kurang lebih seperti itu view yang saya lihat untuk si ethereum ini maximumnya mungkin dia bisa ke area 3400an tapi kemungkinannya lebih kecil ya untuk ke area 0,618 pretracement ini kalau saya perhatikan kemungkinan yang paling besar itu ada di area 3100 jadi kurang lebih seperti itu untuk chart nya terium sekarang saya akan coba bahas lagi untuk coin line bnb nah untuk bnb sendiri kita juga bisa perhatikan ya penurunan juga terjadi lumayan dalam dan kalau saya perhatikan ini dia baru saja break lagi ya area supportnya di 274 dan jatuh ke area yang lebih rendah lagi untuk target berikutnya untuk bnb ini saya akan expectasikan penurunan ke area 204 ini karena ini bakal jadi area support yang cukup kuat untuk bnb nah buat yang mau short term trading mungkin bisa masuk di area sini dan keluar di area 300an jadi itu bisa jadi opportunity buat short term trading nah kalau saya tarik untuk fibonacci nya dari low ke high memang area support yang ada di sini ini juga ada confluence dengan 0,786 retracement jadi 0,786 retracement ini juga sangat mungkin untuk ini capai tapi kita perhatikan lagi ya reaksi yang terjadi besok di area 0,618 memang kemarin sudah terjadi rejection di area sini tapi itu hanya beberapa hari ya kemudian jatuh kembali nah target selanjutnya itu ada di sekitar 178 sampai area 200 nah saya akan ekspetasikan pemantulan di area tersebut mungkin ke area 300 kembali ya dan untuk BNB sendiri kalau saya perhatikan ini memang juga masih belum ada candle reversal yang muncul ya di time frame 1D jadi kita harus tunggu lagi candle engulfing di area support sebelum kita bisa memastikan area tersebut bakal jadi area yang cukup valid dan kita harus tahu ya untuk market crypto ketika penurunan terjadi memang kebanyakan supportnya akan di jebol secara cepat jadi kita harus punya lumayan banyak konfirmasi ya sebelum kita buy di area support oke jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB sendiri sekarang saya akan lanjutkan ke coin Matic ya nah untuk Matic sendiri kita juga bisa perhatikan terjadi penurunan yang cukup dalam ya ini seperti warning yang sudah saya kasih juga dalam beberapa minggu yang lalu ya kita bisa perhatikan kalau saya lihat di chat weeklynya memang sudah terlalu eksponensial dan kita akan melihat koreksi lagi dan ini kesempatan kita buat akumulasi Matic ya tapi menurut saya area yang cukup ideal mungkin kita bisa tunggu di area sekitar 0,56 karena di candle weeklynya ini sudah ada candle week yang lumayan panjang dan kemungkinan besar kita masih berpotensi untuk turun ke area 0,56 ini ya walaupun minggu depan mungkin kita bisa ada sedikit kenaikan setelah itu bakal dibanting kembali kalau saya perhatikan skenario nya kurang lebih bakal seperti itu jadi area yang cukup bagus itu bukan saat ini tapi di area 0,56 nah itu juga kita harus tunggu lagi candle konfirmasi yang muncul ketika ada candle bullish reversal yang muncul di area 0,56 ini kita bisa coba untuk akumulasi perlahan nah dari sana baru kita coba targetkan untuk medium term atau lebih long term jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic sekarang saya akan coba lihat di time frame daily ya nah untuk candle daily juga sama candle nya masih cukup bearish ya ya walaupun setelah koreksi yang cukup dalam mungkin di area sekitar 0,7 ini saya akan ekspetasikan sedikit pemantulan dulu ke atas nah dari sana baru saya mengekspetasikan penurunan ke area 0,57 yang saya sebutkan tadi jadi memang untuk skenario nya kita masih bisa melihat sedikit kenaikan ketika menyentuh area base yang ada di sini 0,7 sampai 0,95 jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Matic nah sekarang saya akan lanjutkan ke coin terakhir ya coin SRP nah untuk coin SRP sendiri kita bisa perhatikan ini ada potensi dari harmonic patternnya dimana kalau saya gambarkan tuh harmonic patternnya nah ini merupakan harmonic patternnya jadi kita memang masih ada sedikit penurunan lagi menurut saya bakal reject di area 0,62 sampai 0,77 ini nah rejection di area sini ini bisa digunakan untuk short term trading dengan target ke area sekitar 1 dolar jadi harusnya area 1 dolar ini bakal di retest kembali sebelum jatuh ke area yang lebih rendah nah untuk SRP sendiri kalau saya perhatikan view nya jadi lebih bearish ya karena kita bisa perhatikan news yang bermunculan kemarin ada di area support yang ada di sini kemudian supportnya berhasil jebol artinya orang-orang sudah tidak begitu confident ya dengan market yang ada di SRP ini nah dari area sini base yang ada itu ada di sekitar area 0,3 sampai 0,6 jadi itu sangat mungkin juga kalau nantinya koreksi makin dalam lagi ke area tersebut jadi untuk SRP ini kalau saya perhatikan kita memang harus lebih waspada karena newsnya yang keluar juga masih belum begitu mendukung pihak si Ripple ini nah jadi kurang lebih seperti itu ya untuk analisis altcoin nah sekarang saya akan kasih review sedikit untuk bitcoin dominance yang terjadi yap kalau kita perhatikan yang terjadi di sini ini merupakan candle weekly dari bitcoin dominance dan ini memang ada harmonic pattern yang sudah selesai di area 0,886 ini merupakan gambar dari harmonic patternnya dan di candle weekly kita bisa perhatikan sudah terjadi candle bullish engulfing ini dampaknya bisa cukup bahaya untuk altcoin lainnya karena ketika bitcoin dominance naik artinya uang-uang bakal berpindah ke bitcoin dan altcoin bakal jatuh lebih dalam lagi dan kalau saya perhatikan dalam beberapa waktu mendatang kita berpotensi untuk retest minimum ke area 53 untuk bitcoin dominance nah dari area sini baru kita perhatikan lagi reaksi yang terjadi apakah terjadi penurunan atau malah break lagi menuju ke resistance yang lebih tinggi tapi menurut saya untuk bitcoin dominance ini semakin tinggi itu semakin tidak begitu bagus buat altcoin karena altcoin bisa saja jatuh lebih dalam lagi jadi view saya kurang lebih seperti itu untuk bitcoin dominance dan kalau saya perhatikan untuk minggu depan bitcoin dominance ini masih berpeluang untuk naik ya karena ini sudah ada bullish engulfing di area support 0,886 retracement jadi itu cukup bahaya juga yang perlu kita perhatikan oke kurang lebih seperti itu ya untuk analisis kali ini jadi buat teman-teman yang mau dapat update coin lainnya teman-teman bisa langsung join di channel telegram saya linknya ada di deskripsi video ini ya, sekian saja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih